Nah ini tekan gue nih, gue udah tek tadi, udah ngetek Nih pokoknya ini ya, ini gue, ini gue, emang jupang, dikata jupang kali, cocok Sekarang kita kedatangan pembisnis sukses, karena jualan karpetnya dia sering disebut Sultan Karpet Kita panggil langsung ini dia, Attaul Karim Apa kabar, lama banget gak ketemu, Atta, sehat, sehat ya, sehat ya, sehat ya, silahkan duduk sih, jangan berdiri ntar capek Silahkan duduk, saya take coffee minung saya, Sultan minung halo Oke, oke, ini kita lihat dulu, Atta ini sering diajak, iya, 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 aduh Tempat duduk, gue ditempatin, atta ini sering diajak bikin konten sama artis-artis loh, coba kita lihat ada foto-fotonya, mana? Raffi, Atta, terus Ini siapa sih? Bekti dimana-mana ada dia, mah Bekti Ini mas standby Adanya Rina Hari untung Oh anaknya Ini anak, Atta Yang itunya temennya Aladin Temennya Aladin Temennya Aladin Gue pengen nyebutin gak enak Mbak Imran Jud Merizka Nih, hojer, nih, hojer Aku belum ada ya di toko ya Belum ya, sabar ya Iya Aku emang agak susah, tak Bro emang yang sabar ya Iya Iya Oke, nah ini gimana sih, jadi Atta ini adalah asal Pakistan Iya sabar pelan-pelan dulu ngobrol dulu, ntar baru minta Atta ini asal Pakistan ya Betul sekali Dan di Indonesia dari tahun? 2009 2010 Oh aku juga, aku 2010 baru Kebelumnya dimana? Apa? Kebelumnya dimana? Wonosobo Indonesia juga dong Indonesia juga Oke Atta ini kalau jualan karpet nih Atta lebih ditempat atau anak buah yang ditempat? Saya yang lebih ditempat, saya terima tamu sendiri Oh Jadi Atta yang menguasain semua jenis-jenis karpet Betul sekali, betul Karpet yang di tempatnya Atta tuh dari mana aja sih? Ada dari lima negara, tujuh negara lah Lima negara apa aja? Ada Pakistan, ada Afghanistan, Turki, Iran, India juga ada Oh sekarang yang lagi, yang lagi naik daun tuh jenis karpetnya seperti apa sih tak? Bentar men, tamu lihat yang kacang belakang ambil Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa? 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa Gak apa-apa ini mahal yang mahal yang didudukin ini karena barang seni nggak bisa nilai harga nggak kira-kira aja 500 juta ke atas Iya beneran ini rajutan tangan ini bahannya sutra dingin kan bahannya bahannya sutra kalau dipakai di rumah lu masih lagi rebahan mulu disini sabar jadi kalau kesini dulu baru ini ukurannya berapa tak biar ratingnya Oma yang sebelahnya 180 ini 180 ya enak banget bagus ya Oma di bawah meja kecil di bawah meja kecil di bawah meja kecil seperti ini kan ada sofa-sofa ada kalau masalah di rumah lu dah ada pelan-pelan yuk kalau dari warna sih kalau dari warna sih senada ya sama bangku gue ya kan coklat juga oke nah kalau ini apa bedanya ukurannya kalau ini yang jarang banget ada aduh alamat jarang banget biru Tosca ini sehat ya Ata selalu sehat ini jarang banget ada iya kok dia rayu kayak ada maunya gitu apa itu kayak ada maunya gitu oke gue dimintain tolong gue yang ini ajarin kita dong kalau misalnya milik karpet cari kualitas mas karpet taunya dari mana sih tak oke ini kan karpet mesin ya kalau karpet mesin ya tapi pertama dari belakang makin padat makin bagus mana lihat coba maksudnya makin padat gimana tak makin bagus maksudnya makin padat gimana tak makin bagus misalnya yuk makin padat makin bagus bukan kan 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 Tandakan karpet ini nyaman banget, ayo bangun, tak ini berapaan deh langsung aja to the point berapa yang dulu Ini karpet sama Jin nya berapa nih? Waaaaaah sepaket, waaah bisa aja caten Beli karpet ini, beli karpet ini gratisnya ini Oh murah amat harga karpet gue Tak pokoknya atas sehat ya tak ya, pokoknya atas sehat inget karpetnya dibawa mati tak Gak mungkin ini keurut masuk tanah gak mungkin ya Belum gak usah diomongin juga pasti dikasih ya Taya Itu yang coklat bagus ya Taya Gak gak, gue lagi ngomong kok sama sama sopak gue Iya bener, iya iya takut sih Oh kadang duduk takutnya capek Enggak aku pengen tambah tinggi Oh tambah tinggi, udah gak usah gue berdiri terusnya gak tinggi tinggi Oh bayang Hei水 Jadi yang mau minta sama Andi uangnya talangin duluan Ya oke, nah ça ya inie Apa sih yang bisa membedakannya untuk karpet yang bagus atau engga Mungkin manis yang ada di rumah maneh ngeliat nih Iya ya gitu oke yang rajutan tangan ya Mereka itu bikin pertama itu bikin dasarnya dulu Oke ini kan coba rumen bisa langsung sambungin sini ya bisa lihat itu rumen langsung sambung Oke rumen langsung sambung ke dalam habis itu mereka kasih benang bikin motifnya seperti ini tapi itu dia motifnya klasik banget Oma ini ini klasik banget nih ini klasik banget ini gaya ya rumahnya harus rumahnya harus American baru bagus ya tak ya American style rumahnya American kalau enggak modelnya klasik Eropa baru masuk ya kalau minimalis itu tuh when when dia muter sendiri dia muter sendiri Well hahaha 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 tan hahaha wendy jatuh ahi aku ya tapi ini kalau ngomongin kayak gini nih kalau ada ngasih tamu yang maunya pesen senada sama itu hordingnya gitu tapi saya kan punya ratusan pilihan ya di tempat saya Oke jadi pasti langsung dapat di sana kalau mau motif khusus bisa tapi harus pesan yang banyak Oh dan proses bikinnya tiga bulan Oh di tempat karpet kan kasih teh Oh dikasih tehnya dari Ataya sekali siapapun datang di tempat saya dia wajib minum tiap paketan dan makan bersama-sama bawa sini dong siapapun Oh coba sini dong Rekadegan iya itunya bawa ke sini dong ya juga iya pikir aja sendiri pati Oh iya pati nggak nonton ya dan sama lu udah bawa-bawa tadi gue buzer dia jangan nyari lu siapa iya iya ini buat aku tadi mau Rekadegan ini semua tamu-tamu yang datang ke tempat nyata biasanya di jamu minum dan makan Iya nih tak undang brownies tak kesono tak tapi gini ini bukan saya jualan khusus untuk tamu doang aku percaya Tadi si engkau lo gituin sekarang orang alap juga lo gituin dulu kalau gua mana orang kaya aja lah lu mental marketing lu ya jangan bagi ke orang lain juga mohon maaf mohon maaf yang itu dari tadi minum terlalu dulu datang mau beli eh gua mah keluarganya Atta kok sebentar ya kok ya oke kita bertijam mau beli ya kamera roll action Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat siang ayo silahkan masuk kita boleh duduk nih iya liat-liat copy dulu masuk dulu aku kasih tau ya ini orang-orang brownies takutnya cuman banyak nanya-nanya doang ada duitnya ayo minum dulu oh iya terima kasih ayo belum minum dulu eh aku tuh nge-pens loh sama Tei Ayu sama karube juga aku nge-pens ya hehehe ya ngomongin nggak gitu iya suka nunggu acara dangdut kan iya ngomongin nggak gitu dia Koko sini koko go siap Cheers, cheers, cheers kita asik. Cheers, cheers. Cheers, kita asik. Cheers, go bang lo. Aku kosong. Iya, iya, iya. Cheers. Ya cukup. Ngomong, ngomong, jangan menikmati. Os, ayo, siapa Os? Dia di brownies. Iya. Wah, enak banget ya ini ya. Enak banget ya. Sajian nyata. Kok ini nggak dimakan ya? Iya, harusnya. Harus makan dong. Harus makan. Oh, iya. Oh gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gak apa-apa deh. Maaf ya. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh. Gak apa ya? Apa ini apa? Nasi mandi ya? Pakai roti ya. Wow. Aku suka roti. Mas kerana dulu. Hei, hei. Makan. Itu karpet yang ukuran kecil yuk. Makan. Iya. Boleh. Tak, ini apa itu? Itu nasi mandi sama apa yang kena? Ini nasi biryani, ini kari kambing. Dan kambing ini mudah. Dan ini nggak pakai santan kita. Kan bukannya nggak boleh tak kalau dibawa umur. Hei, boleh dong. Tapi nggak mudah banget. Berapa kok kan? Lu duluan aja kan? Gue ambil sendiri. Samblesan. Ini enak pakai, nggak ada acar-acarnya. Enggak. Ya, alamat ngantuk nih. Tapi ini bukan dasuran ya. Jangan salah paham ya. Kutus untuk tamu doang. Tuh, pirangnya kutur. Jadi setiap hari di toko tuh ada makanan. Iya, betul sekali. Kamu makan ya, makan ya. Jadi semua yang beli. Ini agak begini. Ini agak begini. Setengah model saya, bukan jual lagi. Iya. Oh my God. Wen, lu udah ucapin selamat lu ngomong antennya. Mana? Iya lu hajatan selamatan dulu. Agak. Eh, sambil makan sambil nyanyi-nyanyi Arab kali ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Bukan Arab, India. India, India. India, boleh India. India dong. Iya, iya. Apa aja. Hahaha. Oke. Kayu, kayu. India. Harus India. India. Saya bisa bahas India. 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 Cus. Toc. Toc. Ini kita sambil beli-beli dong. Aktivitas. Wah, bagus ya. Iya. Beli. Gak usah beli. Selatanami aja. Ini anak-anak apaan? Lu mah sopir. Ha? Sopir langsung majikan. Lupa. 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 Makan. 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 Makan di atas karpet kok mah. Ayo kita ngobras-ngobras lagi yuk. Oke. Taat. Aku dihuk taat sini tak. Ayo. Ayo. Yang datang sih paling tiga-empat ada aja. Tapi kan Atta udah punya ini ya. Punya klien tetap ya tak. Makan. Lu ngomong dulu gue ambil sambal. Makan dimana-mana liat. Di pojok. Wen. Yang namanya sopir. Berarti karpet ini makin. Makin. Ya aku gak disuapin. Oke. Apa? Aku gak disuapin. Gak ada kamera malu. Gak apa. Apa? Atta. Atta ini katanya cuma dulusan SMP. Iya. Oke. Terus? Sampai pagi doang. Awalnya gimana sih Atta bisa ke Indonesia terus jualan karpet. Awalnya gimana? Coba jujur. Saya pertama kali ke Indonesia 2009 untuk melanjutkan usaha ayah saya. Oke. Karpet. Betul sekali. Saya datang di Indonesia. Waktu awal-awal susah banget belajar bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah tapi orang Indonesia baik-baik sama saya. Langsung rangkul saya. Welcome saya. Jadi saya sukses di Indonesia. Oke. Atau menikah istri orang Indonesia? Ya orang Pakistan. Oh orang Pakistan. Emang datang ke Indonesia 2009 udah punya istri? Waktu itu umur saya 15 tahun. Sekarang 27 umurnya. Oh gitu. Like that. Oke. Tapi sekarang orang tua masih ada Atta? Masih. Di Indonesia juga? Di Indonesia juga. Jadi bisnis udah kayak bisnis keluarga deh. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Oke oke. Nah. Tak. Berarti berapa total pengunjung yang datang dalam satu hari? Karpet itu gak bisa ditentuin sih. Kadang-kadang ada 10 orang, 5 orang ada aja. Ada gak viralnya Atta jadi pengaruh gitu maksudnya? Mereka jadi banyak yang berkunjung gitu. Pengaruh. Alhamdulillah pengaruh. Berpengaruh ya. Oke. Karena saya dari dulu suksesnya karena saya harga terbaik dan harga jujur. Gak pernah ada diskon. Jadi orang banyak akhirnya balik lagi, beli lagi, beli lagi. Betul sekali lebih baik jujur aja kita. Oke. Kalau kayak gitu nanti kita kembali lagi ya. Setelah yang satu ini tetap di Brownies Overall Manies. Hey!